Nah ini dia temen-temen gue udah beli shock blacker merk fast bike sama ini apa ini enggak tahu gue ini merk apa sih art Oh ibad ini ibad ibad racing ini harganya 285.000 ini harganya eh ini 280 ini harganya 30 lah jadi total belanjanya eh 310.000 kalian udah dapet shock blacker sama hand grip kita buka dulu ya ini kalian dapet satu set shock blacker tuh warna fluo karena gua ngikutin stripping dan ini ada eh apanya ada Bosnya ini kalau enggak muat nanti diganti bosnya nah langsung eksekusi aja temen-temen ya oke lah langsung gasikan ini kita kantongin aja jadi kunci-kunci yang diperluin alat-alat yang diperluin itu ini maaf ya kalau suaranya kurang jelas karena gua enggak pakai mic nih arasin dulu ini ada obeng tadi kunci 12 14 kunci ring sama pas 14 ini 12 13 kita buka dulu ya kita copot bagian bodinya temen-temen bodinya kita copot dulu ya terutama nih bodi di sebelah kiri karena shock blacker nya kan sebelah kiri sepertimani muncul da Terima kasih telah menonton 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 ininya apa si handgripnya karena kalau nggak dipapas susah masuknya keras nah terus kita pakai minyak minyak nih buat plumas ya biar licin biar nggak seret nih kita taruh dikit ya kan kita cocok-cocok dulu aduh jangan lama-lama ntar keluar nah ini udah kita lep dulu tangannya nah ini kan udah nih kita langsung pasang si handgrip yang barunya tadi nih Bismillahirrahmanirrahim terdorong aja keras agak keras ya teman-teman harus sabar kalian juga masang nggak boleh buru-buru udah udah masuk terus kita pasang lagi ini teman-teman biar ketutup lubang itu masih bisa kepakai jadi jangan kalian buang nah kalau kalian biar bisa kepakai lagi ininya kalian ganjel monel kayak gini ya monel satu monel taruh di sini ini kita pasang dan Oh ya kalian kalau pakai cutter harus hati-hati tuh tadi gue barusan kena cutter berdarah tuh keblek jadi harus hati-hati ini kita pasang ya jadi biar bisa kepakai lagi nah kan udah satu selesai sekarang kita masang yang sebelahnya teman-teman sama yang sebelahnya juga harus diketok pakai obeng obeng ketok ini kebuka tadi guru kebengkel udah buka dua-duanya tinggal kita tarik terus sama kayak tadi metode nya ditusuk lu biar lemnya ini kita pasang deh satu lagi nah udah terus pasang lagi nih kalau ini sampai rapet nggak apa-apa lebih bagus diganjel sih diganjel biar ada yang nahan supaya nggak kabur-kabur dia kebanyakan tabur semua sih anjay nah ini udah pasang semua gampang kan jadi kalian tinggal buka buka jalunya pakai obeng ketok terus siapin obeng cutter sama minyak dan tisu sama buat ganjelannya semacam mering gitu biar ini bisa kepake lagi nih apa namanya jalunya bisa kepasang lagi Oke dan ini dia menampakkan shockbreaker yang kemarin gua pasang nih jadi ini udah PNP dan kalian cuman ganjel ring dan disini ada karet gitu sih gua pokoknya ini diganjel bagian bawah biar enggak kabur soalnya renggang beda sama orinya kan Oke mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa di like comment and share and subscribe ya temen-temen ya kalau kalian ada yang selalu cenging kalian silahkan komentar di kolom komentar paling doang Oke jadi ganteng bye-bye 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 selamat menikmati